Halo cecekku, kali ini aku mau bikin puding jiggly susu nata de coco Ini tuh recommended banget Aku aja habis 2 kemarin waktu buka puasa Pokoknya kalian harus coba Yang belum subscribe, subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Bahan-bahannya bisa dilihat juga di description box Bahannya ekonomis, tapi ini rasanya udah bener-bener pas Kalian harus coba Ini tuh layak jual Campurkan bubuk jeli, air, dan kental manis Setelah setengah hangat, masukkan larutan maizena Masak hingga mendidih dengan api sedang Hilangkan dulu uap panasnya Setelah uap panasnya hilang, tinggal kita masukkan ke wadah Ini aku pakai cup ukuran 300 ml Masing-masing aku kasih 8 sendok sayur Dan ini jadinya 6 cup ya Lalu simpan di chiller supaya cepat set Ini agak lama ya setnya Kira-kira 2-3 jam Sirup nata de coco nya Ini aku pakai juga ya Rasa vanilla Tambahkan biji selasi Dan juga sirup mangga Untuk sirup opsional aja Disesuaikan dengan sirup favorit kalian Boleh pakai sirup coco pandan Atau sirup melon Nah ini dia pudingnya sudah set Tinggal kita masukkan Campuran sirup yang tadi Ke atasnya Untuk penggemar puding jiggly kayak gini Ini tuh mesti coba resepnya Karena menurut aku ini teksturnya udah bener-bener pas Manisnya juga pas Tentunya ekonomis Karena cuma modal air dan susu kental manis aja Seger banget Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh